Dan Alice, suasana yang berada di festival kuliner Sumarekon Bekasi ini terbilang cukup ramai dan juga sudah banyak dari para pengunjung sekitar lebih dari 100 pengunjung yang mengitari mall Sumarekon Bekasi ini. Dan juga di predisinya sekitar pukul 2 siang ini hingga pukul 10 malam nanti akan membeludak pengunjung yaitu sekitar lebih dari 500 orang. Dan juga pada festival kali ini mengusung tema Jawa dimana berbagai macam makanan dan minuman yang berada di festival kuliner ini disuguhkan untuk menarik daya pikat para pengunjung. Dan juga di sini untuk stand-stand yang ada di sini menggunakan dekorasi dari rumah Joglo dan juga selain itu terdapat replika-replika dari ikon daerah yaitu seperti Tugu yang berada di Solo dan juga ada Candi dan juga berbagai macam lainnya. Dan juga selain itu makanan-makanan yang ada di sini juga ditawarkan seperti ada sate klatak dan juga ada sate kelinci, ada bakmi Jawa dan juga gudeg Jogja yang disajikan di sini. Dan juga selain itu juga ada yang paling menarik daya pikat pengunjung yaitu adanya oseng-oseng mercon. Dimana oseng-oseng mercon ini merupakan mempunyai tingkat kepedasan yang sangat tinggi dan juga para pengunjung sangat menikmati dari oseng-oseng mercon ini. Dan selain itu juga terdapat minuman yang sangat memikat daya pengunjung yaitu ada es jeli 88. Dimana berbagai macam bentuk yang unik dan juga warna-warna yang mempunyai ciri khas untuk memikat daya tarik pengunjung. Dan selain itu juga pada festival kali ini diadakan live musik dimana akan ada penyanyi dari Geisha, dari Republik dan juga dari Kahitna untuk menarik para pengunjung. Dan selain itu juga pada festival kuliner ini juga menampilkan berbagai macam permainan seperti ada mobil goes dan juga tentunya ada botol berbunyi. Dan selain itu juga Anda dapat membawa buah tangan Anda dari pasar Tresno yang ada di festival kuliner ini. Seperti pernak-pernik khas Jawa dan juga berbagai macam fashion seperti pakaian, rok, sepatu dan lain sebagainya. Dan selain itu yang paling penting di sini adalah ada yang namanya Bootnet dimana Net Media Tama juga sebagai sponsor atau media partner dari festival kuliner ini. Dan dari Bootnet ini juga Anda bisa mendapatkan stiker gratis dan juga kipas gratis. Dan juga Anda dapat mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Net ataupun mengenai program dan aplikasinya. Dan jika Anda mengunduh salah satu aplikasi Net seperti Net Zulu atau Net CJ, Anda akan mendapatkan goodie bag dari Net. Dan tentu saja Net juga akan menampilkan artis dari talent manajemen seperti Rick dan juga akan ada artis-artis dari kelas internasional yang akan ditampilkan pada jam 7 malam ini. Dan selain itu juga acara festival kuliner ini ada sekitar dari pukul 11 pagi hingga pukul 10 malam yang akan disajikan dengan pertunjukan-pertunjukan lainnya. Ya demikian Sakti dan Alis.